Halo teman-teman, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel youtube Ino Damai, gimana kabarnya teman-teman, semoga sehat selalu ya, amin. Nah seperti biasa, aku mau share kegiatan aku satu bulan sekali, kegiatan belanja bulanan, dan belanja bulanan kali ini tuh stok untuk bulan maya teman-teman, dan untuk belanja hari ini aku ditemani suami dan anak bontot si Cila. Kalau untuk kakaknya Cila gak ikut, soalnya hari ini dia lagi di sekolah, lagi ada ujian semester gitu, jadi kan kakaknya Cila itu udah kelas 9, jadi hari ini tuh ujian semester, untuk bisa melanjutkan kelas 10 atau SMA gitu. Ya semoga aja nilainya bagus, dan bisa masuk sekolah yang diharapkan, amin. Dan ini tuh aku berangkatnya pagi banget, sekitar jam setengah 9 gitu, dan aku belanjanya juga di hari weekday, makanya nih tokonya tuh masih sopi banget. Tapi memang sih, aku sengaja berangkatnya pagi aja, untuk belanja bulanan ini, karena nanti siang tuh ada urusan lain, dan besok juga ada kegiatan lain, pokoknya lagi banyak kegiatan lah, jadi yaudah aku paksain pagi aja belanjanya. Dan karena memang, untuk stok yang ada di rumah juga, udah ada yang mulai habis gitu, apalagi stok untuk anak-anak. Sekarang ini aku udah ada di dalam supermarketnya, nah kalau penonton setia aku, pasti udah tau kan, kalau aku tuh belanja bulanannya disini, jadi gak pernah pindah-pindah belanjanya, soalnya ini supermarket yang dekat, dan lumayan lengkap juga dekat rumah aku. Nah tadi tuh yang pertama, aku ambil tisu gulung tesah, untuk di dapur 3 bungkus, karena memang untuk tisu gulung ini tuh aku boros banget, dan stok di rumah gak ada sama sekali, kalau untuk tisu lainnya aku gak beli dulu, karena memang masih ada stoknya juga. Nah ini aku lagi cari-cari air pembersih untuk di dapur, atau kompor gitu, nah ini aku ambil satu yang Mr. Marcelnya, satu bungkus, terus aku juga ambil untuk peluang pakaian dan deterjan bubuk. Nah belanja kali ini juga aku enak banget nih ngevlognya, karena sepi banget ya, padahal ini tuh udah pertengahan bulan ya, aku belanja, cuman gak tau deh, kenapa ya orang-orang, udah pada belanja kali ya. Nah kalau kalian gimana nih, udah pada belanja bulanan belum nih? Kalau aku sih memang setiap tanggal segini, atau minggu kedua, pasti aku belanja bulanan. Terus aku juga tadi ambil pembalut, lalu aku juga ambil sabun batang untuk ayahnya Cila, aku ambil yang letal, jadi biasanya suami aku tuh pakenya yang ini. Terus aku ambil lagi minyak kayu putih, jadi kalau tiap bulan itu, untuk minyak kayu putih, pasti suka aku beli, karena memang anak-anak tuh kalau habis mandi, masih suka pakai minyak kayu putih gitu. Nah ini aku juga ambil sabun cair, biasanya ini untuk aku dan anak-anak, jadi kalau untuk keperluan persabunan, sepertinya cukup ambilnya segitu aja. Jadi aku gak beli banyak-banyak ya, soalnya masih ada stok juga nih, kayak sampo, pasta gigi, sabun cuci piring, dan lainnya gitu masih ada stoknya juga. Nah lanjut, ini aku ke area cemilan atau jajanan anak-anak dulu, jadi ini aku ambil coklat-coklat. Oh iya, untuk cemilan gak semuanya aku videoin ya, soalnya Cila juga ambil sendiri nih, katanya gak mau di videoin gitu. Jadi tuh sekarang untuk area di supermarket ini, banyak banget nih yang merubahnya, jadi biasanya untuk cemilan atau jajanan anak-anak, adanya di depan gitu, eh sekarang tahunnya di tengah-tengah gitu. Makanya tadi setelah belanja perlengkapan persabunan, langsung aja ke cemilan atau jajanan anak-anak, biar gak bolak-balik itulah maksudnya, biar gak pusing-pusing nyarinya lagi. Nah ini suami aku lagi ambil mie instan, jadi tuh untuk mie instan ini, sekarang tempatnya nyimpil gitu deket cemilan atau jajanan anak-anak, makanya tadi langsung aja sekalian ke area mie instannya, paling nanti lanjut ke cemilan atau jajanan anak-anak lagi nih. Untuk mie instannya, sepertinya bulan ini suami aku ambilnya agak banyak, soalnya tuh stok di rumah memang habis semua, karena bulan kemarin tuh kalau gak salah aku gak beri mie instan, jadi biasanya untuk mie instan ini aku suka nyetok itu. Kalau lagi males banget nih makan nasi, jadi makan mie instan aja, cuman gak tiap hari sih, ya paling satu minggu sekali aja. Terus lanjut untuk cemilan atau jajanan anak-anak lagi, tadi aku ambil ciki-ciki, ada ciki bal, ciki taro, terus ada lagi ciki pusuka, lalu Jela juga ambil ciki citato, tapi ini ambilnya masing-masing hanya satu. Terus untuk minumannya, ini Jela ambil minuman teh kotak dan teh botol masing-masing 6, cuman untuk minuman ini tuh buat satu bulan gitu, jadi gak tiap hari anak-anak minum ini, kalau mau aja mah, kalau mau aja, kalau mau aja baru diminum. Jadi istilahnya buat stok aja lah. Lanjut ke perlengkapan pendapuran, ini suami aku lagi ambil beras anak raja ukuran 5 kg, cuman kayaknya beras ini lagi naik deh, kalau gak salah tuh bulan kemarin aku belinya 69 ribu gitu, tapi hari ini aku tuh belinya. Jadi biasanya kalau untuk satu bulan, kalau untuk beras suka habis 10 kg, tapi kadang-kadang itu juga masih suka ada lebihnya. Terus suami aku juga lagi pilih-pilih sarden yang biasa dia makan, nah kalau untuk sarden yang suka itu di rumah ya cuman suami aku aja, kalau aku dan anak-anak kurang suka nih. Lanjut ke area puding, ini aku ambil silky puding 2 bungkus, yang rasanya bubble gum dan strawberry, nah kalau untuk puding ini, anak-anak tuh suka banget, makanya tiap bulan wajib banget nih harus beli. Lanjut ke area frozen food, ini gila juga ambil nugget dan chicken wing aja, kalau untuk kentang goreng gak ambil dulu, soalnya masih ada stok juga di rumah. Nah, jadi kalau untuk frozen food ini, anak tuh sekarang lagi kurang suka gitu, jadi ini aku beli buat stok aja, jadi misalnya kalau gak ada stok lauk-lauk sama sekali, jadi aku suka makan ini aja. Terus ini suami aku juga lagi cari-cari keju, dan suami aku juga ambil keju cedar, mozzarella, dan keju seles itu. Lanjut ke area yoghurt-yoghurt, nah biasanya setiap bulan, pasti untuk yoghurt, yakul, pasti aku beli nih, karena anak-anak memang pada suka. Nah, kalau untuk yakul udah 2 bulan ini, aku tuh belinya gak banyak-banyak, jadi aku hanya beli 1 pak yang isinya 12 gitu aja, cuman memang pasti untuk yakul selalu aku beli setiap bulannya. Sekarang lanjut ke area bumbu racikan, nah ini aku mau ambil bumbu racikan tempe tahu, sayur asem, sayur sop, dan sayur lodeh. Kalau untuk racikan ikan aku gak ambil, soalnya masih ada stoknya juga. Jadi kalau untuk pumbu racikan ini, selalu aku beli untuk stok gitu, soalnya menurut aku udah enak aja nih, terus praktis dan simple juga, kalau lagi mager banget buat mulek-mulek gitu. Nah, lanjut ke area telur, dan seperti biasa untuk telur suami aku yang ambil, dan ini suasana di tokonya nih teman-teman, masih sepi banget ya. Jadi tuh aku paling suka kalau belanja itu sepi gitu, ya jadi enak aja nih untuk ngeploknya. Nah, lanjut lagi, ini Cila juga ambil sosis siap saji yang rasa pedes sempat bungkus. Lanjut ke area buah, untuk buah suami aku hanya ambil pisang emas 1 sisir, dan 1 sisir lagi pisang apa ya, aku lupa nih namanya. Lanjut ke area sosis, ini aku ambil sosis sapi goreng kimbo yang isinya 12. Kalau untuk sosis, yang paling suka itu suami dan kakaknya Cila, kalau aku dan Cila kurang suka gitu. Lanjut lagi, ini aku ambil 1 bungkus adam sari, dan Cila juga ambil minuman botol gitu. Terus aku juga ambil susu bubuk putih 1 bungkus yang ukuran kecil, dan Cila juga ambil 1 kokok kran. Lanjut ke area teh, ini aku ambil teh celup cap botol, ini aku ambil 3 bungkus, kalau untuk teh biasanya aku pakai yang cap ini, karena enak aja nih menurut aku. Dan aku juga ambil 1 susu kental manis yang rasa coklat, dan Cila juga ambil susu UHT rasa coklat 10 bungkus yang ukurannya kecil. Nah sepertinya belanja bulanan aku selesai nih sampe disini, lanjut aku bayar dulu. Dan ini juga untuk kasirnya yang dibuka hanya 2 orang aja nih, karena memang tokonya masih sepi banget. Oh iya, untuk bongkar dan beresin belanjaannya, aku buat di video selanjutnya aja ya teman-teman. Dan untuk belanja bulanan kali ini, aku tuh habis kurang lebih 1,6, ya hampir samalah setiap bulan segitu, tapi kadang-kadang pernah naik dan pernah turun juga, tapi itu jarang banget. Nah alhamdulillah kegiatan aku selesai sampe disini. Sekian dulu video aku hari ini, semoga ada manfaatnya meskipun sedikit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampe habis. See you on the next video. Bye bye.